Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang yang juga Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menggelar sidak pelaksanaan PPKM Darurat di sejumlah pasar modern. Dalam sidaknya kali ini Bupati temukan beberapa pelanggaran yang terjadi saat penerapan PPKM Darurat di pasar modern tersebut. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir yang melakukan sidak ke sejumlah pasar modern di Kabupaten Sumedang mendapati beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PPKM. Pelanggaran tersebut diantaranya tidak adanya pembatas untuk bahan bukan kebutuhan pokok, terjadinya antrian pengunjung di depan kasir. Bupati pun langsung memberikan teguran kepada pihak manajemen pasar modern tersebut. Selain itu Bupati meminta adanya petugas internal swalayan yang mengawasi dan mengingatkan para pengunjung dalam mematuhi protokol kesehatan, sehingga pengunjung bisa terkontrol secara keseluruhan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bupati Sumedang meminta pihak pengelola agar dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah tentang penerapan PPKM, sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Tinggal beberapa hal saja mungkin, tadi ada beberapa temuan yang harus dipolok api seperti ditutupnya, protokol elektronik harus dikasih tanda tutup, mebel tidak dikasih tanda tutup, kemudian pastikan ada satgas internal yang mengawasi di dalam tidak ada kerumunan, terutama ketika mau ke kasir, mau ke kasir bayar dan pulang dari kasir. Jadi, persumen yang dijaga, betul-betul pastikan beres dari kasir, harus di tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, dan ada yang mengatur, mengatur mengarahkan. Jadi tinggal memaksimalkan satgas internal, mengatur mengarahkan di dalam supermarket ini tidak ada kerumunan.